Intro Hal tersebut ditegaskan wali kota Malang saat membuka kegiatan pembinaan kepada guru ngaji sekota Malang di salah satu hotel di kota Malang. Sutihaje mengatakan program 1 Hafiz RW ini rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dan akan masuk pada anggaran tahun 2020-2021. Terlebih lagi saat ini Pemkot Malang sudah mengumpulkan 56 Hafiz yang akan diberikan pembekalan. Nantinya 56 Hafiz tersebut akan menjadi leader dan ditempatkan di setiap kelurahan. Malam tidak itu kita sudah mempunyai bibit-bibit orang yang menghafarkan Quran. Basiknya adalah RW 1. 1 RW 1, 1 RW 1, 1 RW 1. Dari seorang Hafiz atau Hafidor, makanya ini harus perlu ada rangsangan. Nanti akan kita sampaikan di Hafiz di 2020-2021 nanti ke depan harapannya itu muncul. Untuk merangsang seorang Hafiz, Hafidor ber-RW 1. Kepala bagian kesejahteraan rakyat Ali Mulyanto akan terus mendukung rencana program yang akan dicanangkan Wali Kota Malang 1 Hafiz 1 RW. Hingga dalam hal ini bagaimana sih yang berkaitan dengan guru ngaji ini ada empat saran. Yang pertama adalah waktunya jelas kapan pelaksanaannya. Yang kedua tempatnya jelas. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan apa. Nanti pada saat pelaksanaannya itu mencoba apa, mencoba umi, apakah dikurati, apakah dikro. Jadi seperti itu. Jadi harapannya adalah, urahan yang keempat adalah muridnya jelas berapa jumlah muridnya. Sehingga ini nanti ke depan diharapkan oleh Bapak Mulyanto Kota Malang itu bahwa setiap pelurahan atau setiap RW itu diharapkan melihatnya yang ke fit al-Quran. Yang menambahkan dalam mendukung program tersebut, Kesera akan menjalankan kerjasama dengan Kemenat, Pontren, dan Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Untuk diketahui dalam rangka memberikan bekal kepada Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, Kesera Kota Malang menggelar pembinaan bagi guru ngaji sekota Malang. Dari Kota Malang, Amatamin melaporkan.